Al-Fatihah 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 Apalagi para Sahabat mereka Salaf ulama Salafusoleh Mereka memotivasi orang-orang Apalagi sahabat-sahabat mereka Untuk Mengikat dirinya Dengan kitab dan sunnah Wajitina Bilbida'in Dan menjauhkan bid'a Dan mereka Mengikat pada demikian itu Hatta inna amiral mu'minin Sehingga Sesungguhnya amiral mu'minin Wayushad diduna Fi zarika Dan mereka Maksudnya ini Mengetatkan dirinya Pada demikian itu Mengetatkan Sehingga Hatta inna amiral mu'minin Sehingga Bahwasannya Amiral mu'minin Umar Ibn Al-Khattab Rada'anhu Umar bin Khattab Rada'anhu Rubbama Kadang Yahummu bil amri Bercita-cita Dengan satu perkara Wayakzimu alaih Dan dia Bercita-cita Kepadanya Fayaqulula'ubadunasi Lalu berkata Kepadanya Oleh sebagian manusia Inna Rasulullah S.A.W Lam yaf'al zalika Tidak melakukan itu Walam yakmur bihi Dan tidak Memerintahkan dengannya Faya rji'u Lalu Maka na'azam alaih Daripada apa yang ia Cita-citakah Jadi ketika Nabi bilang Nabi gak begitu Balik lagi Jadi kita nih Dengar nasihat Ini kalau dinasehatin Langsung balik Jangan dinasehatin Ini berargumentasi Jangan Apalagi yang nasihatin guru Orang tua Balik langsung Kayak sirna Umar Langsung balik Tidak jadi Kala wahamma Marutan Ayak murannasa Binas isyabin Wahamma dan Sina Umar Ingin Satu waktu Ayak murannasa Memerintahkan orang-orang Binas isyabin Dengan Ya Mencopot baju Membuka baju Hanu yalbasunha Yang mereka Pakai akan Baju itu Heina balagahu Ketika sampai Berita Kepadanya Anah Bahwasannya Dia itu Tus bago Bibaul Aja izi Bahwasannya Bajunya itu Dicelup Diwarnai Dengan Kencing Nenek Nenek Ya Copotin Pakai Berkata Seorang Kepadanya Inna Rasulullah S.A.W Sungguh Telah memakai Daripadanya Dan Orang-orang Pun memakai Baju itu Di zamannya Lalu Ia minta Ampun Kepada Allah Wa Roja'ah Dan dia Menarik Kembali Pendapat Nyuruhnya Itu Pendapatnya Jadi Nelihat Rasul Begitu Balik Lagi Wa Kala Finafsi Nabi Kata Pada Dirinya Lau Kana Adam Lubsiha Minal Warai Lama Labisaha S.A.W Yang Ngomong Di dalam Hatinya Jika Lau Tidak Memakainya Termasuk Warok Nistaya Tidak Aku Tidak Ia Memakainya Karena Termasuk Warok Dipakai Wah Bahwa Allah Gona Sungguh Telah Sampai Berita Kepada Kami Anal Imam Zainal Abidin Radiallahu Kalau Berkata Ia Liwalad Kepada Anak Ittakhizli Sauban Pakai Ambil Olehmu Untukku Ambilkan Olehmu Untukku Sauban Akan Baju Al Basu Ya Akan Aku Pakai Dia Ad Tidak Kedakah Kodoh Hajat Wa Anzahu Wa Akta Suru'i Fis Fis Solati Dan Aku Cabut Akannya Pada Waktu Masuknya Aku Dalam Solat Karena sesungguhnya aku telah melihat Lalu berkata kepadanya anaknya Sesungguhnya tidak ada bagi Rasulullah SAW Untuk sholatnya dan untuk dikholaknya Di tempat WC-nya Maka kembali oleh imam Menarik kembali pendapatnya oleh imam Apa yang ia bercita-cita untuk melakukannya Jadi tidak apa-apa Kalau ganti semuanya Habis adil WC Kita ganti baju semua Santri habis bajunya Nggak begitu kan Pak Dari WC Nggak ganti baju kan Nggak Nabi ini cuma satu baju bajunya Untuk sholatnya untuk di WC-nya Nabi begitu Jadi nggak apa-apa Nggak usah diganti Artinya disini judulnya bukan masalah itu Judulnya adalah patuhnya Sedina Umar kepada Nabi Akhlaknya Sedina Umar kepada Nabi Langsung narik diri Oh gitu ya jalan Nggak dilawan itu pendapat Nabi Enggak Kultu aku katakan Alman kulu Yang dikutip Anda Rasulullah Bahwa Rasulullah Tidaklah lalat itu Turun hinggap Di bajunya Dan juga tidak di atas badannya Apa yang ia sebutkan Akan dalil Bahwa berkata kepadanya oleh anaknya Ia tidak perintahkan seseorang Walia ta'amal Renungkan oleh Wa amma ma nukila Min Abi Yazid al-Bustami Al-Bastami Rahimahullahu ta'ala Dalam sarah Min Hajul Abidin Berarti Bastami Dan ada pun apa yang nukil Daripada Abi Yazid al-Bastami Rahimahullahu ta'ala Min anahu daripada bahwasannya Kana lau Saubun Bahwa baginya Ya Bagi Abu Yazid al-Bustami Beliau punya baju Di sholati Untuk sholatnya Wasawbun li kholaih Satu baju untuk Ya kholaknya untuk diwisik Maka tidak Tidaklah demikian itu Dari segi jatuhnya Lahat bukan Sebagaimana terjadi Lezain al-Abidin Wa inna ma zalika min babil adabi Hanya sana demikian itu Daripada bab adab Jadi bab adab aja Boleh dibuka Ganti Boleh juga Kagak Kalau bajunya banyak ya Ganti aja Pakaian khusus Kowesi Kalau kuncing mulu Bersih ganti-ganti Ya Kalau kuncing mulu Ganti-ganti Ganti-ganti Wa inna ma zalika min babil adabi Dan hanya sana Bikin itu Daripada bab adab Itu bab adab Bahwa tidak adalah Baju WC Baju masuk ke WC Itu baju Solah Jadi jangan Jangan Bab adab nih Baju di WC Untuk baju solah Jadi bukan masalah Nemprok Kagaknya itu lalat Bukan Jadi masalahnya adalah Bab adab Begitu Jadi boleh pakai Boleh kagak Adabnya ya Begitu Di pesantren langitan Begitu Tempat anak saya Begitu Kalau bajunya Dari WC Itu gak boleh Buat sholat Adab Ya Ya boleh juga Boleh juga Boleh juga Sebanding apa yang mereka katakan Sebanding Apa yang mereka katakan Sama Sama Apa yang mereka berkata Pada Haram Pengharaman Menghadap Qiblat Dan membelakangi Qiblat Pada waktu E Buang air besar Ini juga Ini juga sama Ta'aduban Ya Fatola Basyari'u Maka oleh karena itu Syariat menuntut Allah Takuna Jiatu kodoh il ajati Hia Hia Jiatalku Fili sholati Fafham Maka oleh karena itu Syariat menuntut Bahwa tidak adalah Arah Kodoh ajat Ya Itu Arah Diam Untuk sholat Maka Fahami Oleh Bahwa tidak adalah Arah Kodoh ajat Itu Arah Untuk sholat Jadi oleh karena nya Jangan kayak begitu Jadi Ini syariat Menuntut Supaya Jangan sampai Arah Kodoh ajat Ke arah Sholat Jadi kalau kita bikin Untuk WC Jangan ngarah ke Qiblat Jangan ngarah ke Qiblat Tapi kalau Kajian pikir Lain lagi Ada lagi Pak Ini Kalau Di tempat yang Terbuka Kalau yang ketutup Sudah disediakan Tidak apa-apa Kajian pikir Begitu Ini Adapnya Kita kalau bisa Walaupun Ditutup Sudah disediakan Sebaiknya Dihadapkan Ke arah Bukan Qiblat Wallahu alam Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.